Pemain Jungkuanjang Reds Park kabarnya segera menuju ke Indonesia. Jungkuanjang Reds Park akan melakoni pertandingan uji coba dengan All-Star Indonesia. Pertandingan All-Star Indonesia vs Jungkuanjang Reds Park akan berlangsung, Sabtu 20 April 2024 di Indonesia Arena, kawasan Gelora, Bung Karno. Pemain Reds Park, Park Yee Min dalam ungdahan Instagram story media membagikan penyak berada di Bandara Korea, Selasa, tanggal 16 April 2024. Dalam unggahan tersebut, nampak sejumlah pemain Reds Park berfoto. Di antara mereka yang ikut berfoto adalah Jungho Yang, Park Yee Min. Menjelang pertandingan uji coba dengan All-Star Indonesia, sejumlah pemain Reds Park memperpanjang kontraknya. Mereka adalah, Noh Ran, Park Ng Jin dan Park Yee Min. Noh Ran pemain yang berposisi sebagai libero mendapatkan bayaran 180 juta won atau sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian Park Ng Jin dan Park Yee Min akan mendapatkan kontrak sebesar 350 juta won atau sekitar 4 miliar rupiah. Sayangnya Kapten Reds Park di musim lalu, Lee Soe Yang pindah ke IBK Altos. Lee Soe Yang mendapatkan tawaran 700 juta won atau sekitar 8 miliar rupiah. Musim lalu, Reds Park yang diperkuat pemain Indonesia Megawati Hangestri. Berhasil lolos ke babak playoff semifinal Berhasil lolos ke babak playoff semifinal dulu kawan sekarang lawan, ini jadwal tanding perdana Megawati Hangestri dan Gia siap sebagai rival di Proliga 2024. Sosok Giovanni Milana atau yang akrab di Sapa Gia dipastikan memperkuat tim Jakarta Pertamina Enduro dalam Proliga 2024 ini. Keunggulan Gia dalam poli tidak diragukan lagi, mengingat ia dan sahabatnya, Megawati Hangestri pernah menjadi satu tim saat di Reds Park Korea Selatan. Megawati bahkan lebih dulu kembali ke Indonesia dan menjadi bagian dari Jakarta Bintak Lama setelah Liga Voli Korea Selatan V-League Usai. Setelah sukses di Korea Selatan, ia kini dipercaya untuk beraksi di Proliga. Uniknya, pasangan yang dulu menjadi satu tim saat di Reds Park kini harus menjadi lawan. Megawati Hangestri atau akrab di Sapa Megatron membela Jakarta Bintak sedangkan Giovanni Milana, Gia, menjadi bagian Jakarta Pertamina Enduro. Gia dikenal sebagai sosok yang dinamis dikenal karena kehebatannya di lapangan voli siap memukau para penggemar dalam Proliga 2024 bersama Jakarta Pertamina Enduro. Namun di tengah persiapan debutnya, muncul rivalitas yang menarik ketika dia berhadapan dengan Megawati Hangestri Pertiwi yang mewakili Jakarta Bintak. Kemitraan mereka di Liga Voli Korea Selatan V-League, membuat mereka dijuluki meriam kembar karena kerap menimbulkan ketakutan bagi lawan. Sekarang di Proliga 2024 mereka harus mempertemukan kembali kebersamaan masa lalu dengan pertarungan yang tak terhindarkan di lapangan. Tim yang dibela Gia akan menghadapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan pada putaran I Minggu ketiga Proliga. Tepatnya Jakarta Pertamina Enduro akan bentrok dengan Jakarta Bintak pada tanggal 10 Mei tahun 2024. Sebagai pendatang baru di Proliga 2024, dia seorang outside hitter asal Amerika Serikat bertekad memukir jejaknya barunya di Indonesia. Dia pun mempersiapkan diri dengan tekun baik secara mental maupun fisik untuk menghadapi tantangan baru. Dia sangat bersemanat untuk memperlihatkan kemampuannya di kancah voli Indonesia. Namun perjalanan ini bukan tanpa pergolakan emosional. Ia mengucapkan selamat tinggal pada tim lamanya Red Spark, memunculkan rasa nostalgia dan ungkapan rasa terima kasih. Dalam unggahan Instagram yang menyentuh hati, Gia menyatakan penghargaan mendalamnya atas dukungan tanpa henti dari rekan-rekannya. Dia juga mengenang pengorbanan yang mereka lakukan sepanjang karir volinya di V-League hingga meloloskan Red Spark ke babak playoff. Pesan yang menyentuh di penghujung Liga itu sekaligus sebagai permohonan restu untuk memasuki dunia kompetitif voli Indonesia. Di tengah perpisahan yang penuh emosi dan persiapan akan pertempuran yang akan datang, dia harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri Megawati Hangestri. Tekad dia untuk bersinar terang di Indonesia akan mendapat banyak tantangan yang menanti. Apalagi ada sahabatnya yang kini harus jadi lawan di Proliga 2024. Dilema yang sama juga dirasakan Megawati Hangestri Pertiwi, pe-voli Indonesia yang menghebohkan panggung voli internasional. Berbekal penampilannya yang mengagumkan di V-League tahun 2023 sampai tahun 2024, ia telah mendapat pengakuan yang layak sebagai salah satu pemain terbaik musim tersebut. Meskipun timnya Red Sparks tidak berhasil melaju lebih jauh di babak playoff, Megawati Hangestri tetap mencuri perhatian dengan kontribusi luar biasanya. Dengan total 736 poin, Megawati menjadi salah satu pemain paling produktif di timnya bahkan melampaui sahabatnya Gia yang memoleksi 690 poin. Terima kasih telah menonton!